Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman, para sahabat, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, atau selamat petang Terserah kapan anda menonton video ini Pada edisi kali ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana bekal sarang madu linot Linot disebut sebagai kelulut Di Aceh sebagai linot Kelulut adalah binatang penghasil madu Madu kelulut termasuk madu yang terbaik Karena madu yang berasal dari atau yang dihasilkan oleh kelulut Dapat diminum oleh mereka atau teman atau sahabat yang mengalami darah manis Ini berbeda dengan madu hasil dari lebah Tapi malam ini kita ingin melihat atau saya akan menunjukkan Bagaimana bekal sarang kelulut yang baru dikeluarkan atau baru ditebang Di dalam hutan Di daerah desa Belangbuluk Kecamatan Belangbanget Kota Madia Loksumawe Aceh Jadi di desa ini ada sejumlah pemuda Pemuda desa yang akhir-akhir ini berusaha untuk mencari bekal kelulut yang ada di hutan-hutan kecil di sekitar desa ini Jadi bekal kelulut ini umumnya ditemukan di pohon yang masih hidup Namun ada juga pohon yang sudah mati Kelulut ini atau bekal atau sarang kelulut ini dibongkar atau dipotong dari tempat tumbuhnya kayu Dan diambil pada bagian yang ada sarang kelulutnya Selanjutnya sarang kelulut ini Dijual Kepada penguasa Bukan sorry Kepada pengusaha Atau pertanah kelulut Yang ada di sekitar desa ini Atau Tepatnya di desa tetangga Kabupaten tetangga Kelulut ini memang sengaja dipindahkan pada malam hari Karena malam hari kelulut sudah ada Atau sudah berada semua di dalam sarangnya Dan saat dipotong pun Pintu keluar masuk ke sarang kelulut sudah ditutup oleh para pencari sarangnya Sarang kelulut Harga jualnya pun sangat bervariasi Tergantung kepada Hasil atau kualitas sarang yang ditemukan Jadi harganya tidak pasti Tetapi berkisar antara 250 hingga 700 Jadi ini adalah gambar Peternak kelulut Yang ada di desa tetangga Sedang memeriksa Kualitas sarang kelulut Yang baru tadi sore Ditebang Atau dibawa Dari hutan Ke lokasi tempat Transaksi ini Jadi penjual Dan pembeli Melihat Yang paling penting adalah Jumlah Kelulut yang ada di dalam sarang Hal lainnya Yaitu Besar kecilnya Sarang kelulut Yang ada Jadi ada beberapa faktor Penentu harga Mahal atau murah Atau harga standar Terhadap kelulut ini Jadi ini Sebelum dibawa Aktifitas menutup lubang Melubang sarang kelulut Ini sengaja ditutup Oleh seorang Apa Oleh pembeli Atau oleh peternak kelulut Jadi ini ditutup Karena sebentar lagi Akan dibawa Ke tempat Peternakan Sekali lagi Pemindahan di malam hari Sangat menguntungkan Atau memang Sangat Dianjurkan Karena Kelulut Sedang berada Di dalam sarangnya Sementara penutupan Lubang dilakukan Karena dinaikkan Dengan kendaraan Roda tiga Atau becak Kondisi jalan Yang buruk Menyebabkan Nantinya Laju Kendaraan Tiga roda ini Akan bergoyang Nah saat Kondisi bergoyang Dan terguncang Biasanya Kelulut Akan kaget Dan akan keluar Walaupun itu Pada malam hari Ini sedang Ditutup juga Ditutup lubangnya Oleh seorang Petani kelulut Yang sudah Berpengalaman Yaitu Lumayan Berpengalamannya Dia sudah Melakukan Usaha Kelulut ini Sejak Tiga tahun Terakhir ini Dan sekarang Sudah mulai Berproduksi Dan secara Pelan Namun Pasti Petani Yang ada Di Kecamatan Simpang Keramat Atau Di salah satu Desa Yang ada Di Kecamatan Simpang Keramat Kabupaten Aceh Utara Ini Sudah Sangat Yakin Pada Pilihannya Pada Pilihan Usahanya Yaitu Beternak Madu Kelulut Saat ini Sarangnya Sudah Mencapai Puluhan Sarang Dan dia Secara Rutin Terus Membeli Sarang Sarang Untuk Dilakukan Penambahan Produksi Produksi Madu Kelulut Sendiri Saat ini Memang Sangat Diminatin Permintaannya Cukup banyak Sehingga Berapapun Hasil Yang diproduksi Sekarang Tidak Pernah Bertahan Lama Karena Memang Sudah Ada Pembeli Ini Adalah Proses Pemindahan Pemindahan Sarang Kelulut Ketempat Petani Dan yang terlihat Barusan Itu plastik Ditutup Itu sebenarnya Yang ini Itu sebenarnya Adalah Untuk Menghindari Kelulut Keluar Dari Sarangnya Karena Nanti Akan Bergetar Saat Dibawa Dan Ini Adalah Proses Menaikan Kedalam Kendaraan Tiga Atau Kedalam Kendaraan Roda Tiga Yaitu Di Aceh Sering Disebut Sebagai Beca Nah Ini Yang Buah Kapas Yaitu Yang Bekal Pohon Bukal Sarang Kelulut Ini Berada Di Dalam Pohon Kapas Dan Kapas Pohon Kapas Ini Milik Salah Seorang Petani Yang Ada Di Desa Belang Mangat Atau Yang Ada Di Kecamatan Belang Mangat Ini Juga Lagi Proses Menaikan Ini Masih Pohon Kapuk Ini Masih Pohon Kapuk Ditutup Karena Memang Jadi Yang Ditutup Ini Adalah Bagian Sarang Yang Sudah Nampak Atau Bagian Sarang Yang Sudah Terbuka Ketika Proses Penebangan Bekal Itu Dilakukan Nah Agar Tidak Apa Air Madunya Tidak Tumpah Dan Keluruhnya Tidak Keluar Maka Ditutup Memakai Plastik Nah Sebagian Di Pintu Masuknya Di Ditutup Dengan Kayu Atau Dengan Daun Daun Nah Pembukaan Itu Sendiri Akan Dilakukan Pada Besok Pagi Demikian Nanti Kita Akan Nyambung Terima Kasih Terima Terima Terima